Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya, selamat pagi Mas Menteri. Selamat pagi Mas Wikan, apa kabar? Baik Mas Menteri, semoga Mas Menteri dalam kembali sehat dan terus menginspirasi ini, never ending menginspirasi. Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Mas Menteri, pagi ini kita bersama dengan ribuan kepala sekolah SMK se-Indonesia Mas Menteri. Dan ini merupakan satu kebahagiaan dan momen yang membuat teman-teman makin terinspirasi dengan Mas Menteri bagaimana mengembangkan SMK ini menjadi lebih bisa dan menjadi lebih hebat. Dan tentunya untuk menghebatkan Indonesia. Nah, kali ini mohon berkenan Mas Menteri, nanti kita ngobrol sebentar ya Mas Menteri. Siap. Ada beberapa yang ingin kita ulik ini. Baik, Ibu dan Bapak semuanya, kali ini kita bersama Mas Menteri untuk ngobrol dan moga-moga kita bisa menangkap esensi dan mengekstrak semangat-semangat merdeka belajar yang nanti disampaikan Mas Menteri dikontekstilisikan dengan pengembangan SMK. Mas Menteri, mungkin kita masih ingat ya Mas Menteri ketika kita diskusi dulu tentang link and match untuk pendidikan fokasi kita dengan industri dan dunia kerja. Waktu itu saya ingat Mas Menteri mencetuskan tiba-tiba aja nih istilah pernikahan massal, fokasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, apa sih yang pada waktu terpikirkan oleh Mas Menteri sehingga muncul, tercetus istilah ini dan sekarang menjadi viral nih? Iya, saya menggunakan analogi pernikahan itu karena menurut saya itu yang paling cocok. Karena yang saya lihat selama ini itu banyak sekali ya cuman mungkin kencan-kencanan lah Mas Wikan. Gitu, jadinya cuman PDKT saja atau mungkin formalitas saja gitu, pergi kencan, tapi belum ada yang benar-benar bernikah. Nah, maksudnya apa kan? Kalau analogi pernikahan itu adalah suatu komitmen kan, suatu janji bahwa kita akan bersama-sama kalau bisa selama-lamanya, iya kan? Atau untuk masa waktu yang sangat panjang gitu. Dan kenapa kita bernikah? Kita bernikah juga untuk berkeluarga, iya kan? Untuk menghasilkan anak-anak generasi masa depan, gitu. Jadi menurut saya pernikahan massal ini analogi yang tepat Mas Wikan, karena itu menunjukkan komitmen yang permanen gitu loh. Karena nggak ada yang namanya vokasi kalau tidak praktisinya, kurikulumnya, seluruh pola belajarnya itu mengikuti industri. Yaitu namanya vokasi, baru bisa dibilang vokasi. Jadi kita harus bernikah dan beranak, Mas Wikan. Jangan cuman kencan-kencan aja, jangan cuman MOU-MOU aja gitu loh. Exactly Mas Menteri, ya. Artinya link and match tidak sekejar tanda tangan MOU, foto-foto masuk koran, kemudian berani menyatakan sudah menikah. Nah Mas Menteri, bagaimana menurut Mas Menteri melihat ini menjadi sebuah potensi atau harapan besar untuk menjawab permasalahan bangsa dengan pernikahan atau link and match ini? Ya, kalau kita lihat permasalahan bangsa kita, kita ini membutuhkan banyak sekali lulusan-lulusan yang siap kerja di berbagai macam industri. Demandnya besar, Mas Wikan. Ini yang sangat ironis. Kebutuhan industri kita untuk talenta-talenta muda dengan skill-skill tertentu di bidang vokasi itu besar sekali. Tapi kenyataannya, banyak sekali lulusan SMK mengalami banyak sekali pengangguran. Jadi tidak ada matching daripada apa yang kualifikasi dari kelulusan itu terhadap demand yang ada. Padahal demandnya itu besar sekali. Jadinya ini ada mismatch ini, Mas Wikan. Jadinya harapan kita adalah di luar daripada MOU, kalau kita melihat apa sih kriterianya pernikahan ya, kriterianya pernikahan itu apa, ada beberapa elemen, kurikulumnya harus datang dari mitra industrinya. Kita harus melihat bahwa praktisi dan pengajar atau sebagian besar dari pengajarnya juga harus datang dari industri. Oke. Iya kan? Dan yang ketiga adalah kita harus lihat hasilnya mana, surat pernikahannya mana, surat pernikahan itu nggak acik kalau tidak ada perjanjian rekrutmen. Iya kan? Kalau tidak ada perjanjian saya akan meng-hire atau merekrut sebagai industri itu, merekrut lulusan-lulusannya, artinya saya belum percaya, saya sebagai industri belum percaya mengenai kualitas kurikulum itu. Kalau saya sudah tekan tanda tangan saya akan menerima murid-murid lulusan untuk kerja di industri saya, itu baru namanya pernikahan yang sah. Oke. Oke. Kemudian, Ibu dan Bapak kan sudah mulai menangkap ya, artinya ada paket pernikahan di situ ya. Ada paket pernikahan yaitu kurikulum dibikin bersama tadi Mas Menteri, kemudian guru-guru tamu juga naik insidenitasnya, kemudian komitmen penyerapan. Nah Mas Menteri, saat ini gerakan pernikahan massal, kami laporkan ke Mas Menteri, ya mungkin Mas Menteri juga sering membaca di media, ini semakin viral, semakin viral di kalangan, justru di kalangan industri. Industri merasa kayak semacam, uh ini ada sebuah gerakan besar yang mengajak kami menikah. Nah, bahwa mereka semakin didorong untuk menikah oleh kampus vokasi, SMK, dan bahkan lembaga kursus, ini pertanda baik untuk fase awal. Namun Mas Menteri, mungkin masih ada satu atau dua industri yang mengartikan ini kok lebih menguntungkan ya bagi dunia pendidikan dibanding ke mereka. Nah apa ini yang kita bisa sampaikan ke teman-teman di industri dan dunia kerja, bahwa mereka harus yakin bahwa ini sangat menguntungkan bagi mereka. Ya, esensi daripada program ini sebenarnya ya yang paling diuntungkan ya mereka adalah industri. Tentunya gitu. Karena sekarang saja jumlah cost yang para industri, pemain industri ini harus membayar untuk melatih staff-staff mereka, untuk mendapatkan talenta-talenta. Banyak sekali yang mungkin harus diimpor atau mungkin perlu diri luar kota, ya kan, dari tempat-tempat lain. Dan itu semuanya menciptakan berbagai macam cost. Dan kalau misalnya mereka tidak bisa mendapat talenta yang mereka butuhkan, itu dampak kepada bisnis mereka luar biasa buruknya. Karena mereka bisa menunda proyek-proyek yang tadinya sudah siap, yang sudah diangkarkan, tapi semuanya tertunda. Jadi kita melihat ini banyak sekali jenis-jenis proyek-proyek baru, membangun pabrik-pabrik baru yang akhirnya tertunda-tunda, karena tidak ada spesialis-spesialis, tidak cukup super-super staff vokasi yang bisa mengakselerasi timeline mereka. Jadinya ini benar-benar merupakan suatu benefit terbesar untuk industri, tapi industri harus bernikah. Dan bernikah itu artinya harus tinggal bersama, gitu loh. Nggak bisa tinggal di dua tempat lokasi yang berbeda, satu di rumah, satu di apartemen. Nggak bisa, mereka harus sama-sama hidup bersama dan menjadi bagian dan fokus daripada industri itu. Karena industri harus melihat SMK itu sebagai outsource training dia, yang dari saat muda dengan harga yang sangat kompetitif pada saat keluar. Karena masih muda, belum pra-karir. Dan itu apalagi dengan sistem yang bisa dibilang seperti praktek kerja industri, praktek kerja lapangan. Dengan itu, itu memberikan kesempatan untuk para pemain-pemain industri ini untuk mengevaluasi, untuk mengetes. Kita melakukan test trial pada saat mereka datang dan bekerja untuk masa praktek kerja dia, itu dia bisa mengevaluasi dan melihat apakah talenta ini cocok di dalam industri-nya dia. Jadi itu mengurangi resiko juga untuk rekrutmen. Jadi efisiensi waktu, uang, dan juga akselerasi bisnis mereka. Baik, terima kasih Mas Menteri. Jadi Ibu dan Bapak, betapa kritikal, betapa pentingnya prakrin ini untuk semakin membungkus paket pernikahan itu ya Mas Menteri. Artinya ada banyak benefit yang justru akan dimanfaatkan atau dinikmati oleh perusahaan atau industri. Dengan catatan, kita harus bisa mengkomunikasikan apa yang tadi disampaikan Mas Menteri ke mereka. Nah Mas Menteri, ini Ibu dan Bapak, Kepala Sekolah dan Guru-guru SMK. Kita berharap mereka menjadi Kepala Sekolah Penggerak, Guru-guru penggerak yang juga di arena vokasi. Nah, adakah beberapa tips-tips spesial dari Mas Menteri, mungkin yang sedikit nakal-nakal sedikit tapi kreatif mungkin, untuk mereka mampu ngajak kenalan, ngajak pacaran, ngajak menikah industri dan dunia kerja dengan SMK mereka. Ini kira-kira ada tips dari Mas Menteri apa nih Mas? Iya. Kepala Sekolah SMK itu mungkin sedikit berbeda ya, daripada Kepala Sekolah Biasa. Karena di dalam lingkungan sekolahnya, bukan hanya ada sekolah, ada mini industri di dalam unit pendidikan. Teaching factory ya Mas? Betul, teaching factory. Jadi itu kayak ada mini bisnis di dalam lingkungan unit pendidikan. Itu adalah cara dia melatih murid-muridnya dengan cara yang paling praktis dan relevan dengan industri. Jadi, Kepala Sekolah SMK itu ada dua role yang harus digabungkan. Dia harus menjadi Kepala Pedagogi pendidikan itu, tapi dia juga harus menjadi CEO daripada mini bisnis di dalam SMK dia juga. Jadinya karakteristik yang sangat penting untuk Kepala SMK adalah kewirausahaan yang sangat berani dan kuat gitu. Jadinya dia selalu mencari, jago-jago mencari calon-calon suami istri ya, pernikahan, calon-calon pernikahan. Harus jago-jago. Betul, betul. Harus sering berkencan biar dapat yang jodohnya yang cocok gitu kan. Mungkin pacarannya bisa banyak ya Mas Menteri ya? Kenapa? Pacarannya bisa banyak dengan banyak industri pacarannya. Iya, pacarannya banyak. Tapi nanti sebaiknya kalau bernikah sama satu aja gitu. Biar-biar fokus juga nanti ribet kalau terlalu banyak. Tapi juga yang penting adalah punya jiwa entrepreneurial, berani mengambil resiko, dan juga punya memaintain hubungan baik dengan industri-industri. Jadinya harus ada jago jualannya, jago teaching-nya, harus ada punya jiwa entrepreneur bahwa kalau teaching factory itu tidak sukses menciptakan produk atau layanan yang memang bisa dijual di pasar yang real, berarti itu kan bukan pelatihan yang real juga gitu. Jadi dia harus bisa mensukseskan mini bisnis di dalam sekolahnya dia juga gitu. Jadi setengah CEO, setengah kepala pedagogi gitu. Bahkan sampai ke kurikulum pun juga entrepreneurial base itu juga harus masuk ke sana ya Mas Menteri ya? Baik ini saya ingin kembali lagi Mas Menteri ke paket pernikahan minimal. Tadi Mas Menteri menyebutkan ada kurikulum, ada guru tamu, kemudian ada prakrin yang menjadi concern yang menguatkan soft skill tadi yang Mas Menteri sampaikan, kemudian komitmen kuat penulusan, mungkin masih ada lagi nggak Mas Menteri di luar paket-paket itu yang mungkin membuat pernikahan ini semakin lebih meaningful ya? Iya. Kalau menurut saya tadi yang paling mengesahkan tadi komitmen kuat untuk menyerap lulusannya, itu adalah bukti paling kuat kalau menurut saya. Dari semua bahwa itu komitmen yang kuat. Tapi ada berbagai macam lain, contohnya program beasiswa atau ikatan dinas. Bagi siswa itu pun juga merupakan suatu paket pernikahan ya, di mana industri itu memperkenalkan teknologi dan proses kerja industri ya, kepada para guru sertifikasi kompetensi gitu ya. Itu bagi lulusan yang diberikan oleh pihak industri. Lalu juga sertifikasi kompetensi, misalnya lulusan itu diberikan sertifikasi kompetensi oleh industri mitra mereka. Itu salah satu hal, karena artinya brandnya industri itu dia mempercayai, diberikan kepada murid-murid lulusan karena dia percaya dengan program itu. Dan tentunya joint research project juga salah satu paket pernikahan, product development, research terapan, itu juga merupakan suatu contoh paket pernikahan. Yang tadi disampaikan Mas Menteri sebagai mini production unit di dalam SMK tadi ya, untuk joint research-nya. Betul. Ya. Menarik sekali artinya, mendidikan teaching factory itu benar-benar menarik, proyek real dari industri, kemudian dimanfaatkan untuk joint research, dan juga untuk pembelajaran berbasis proyek mungkin gitu Mas Menteri ya. Nah, untuk praktek kerja industri yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh siswa-siswa SMK. Bagaimana Mas Menteri memaknai program kerja industri ini, mungkin kita nggak bisa bilang magang, karena usianya kan belum bisa dikatakan magang ya. Dalam posisi penting terkait penciptaan SDM unggul dan kompeten, bagaimana kurikulum SMK itu sebaiknya secara cerdas dan strategik menempatkan praktek kerja industri ini Mas Menteri? Iya, buat saya praktek kerja industri adalah, ya kalau tidak ada praktek kerja industri artinya bukan vokasi. Iya. Dan itu artinya bukan SMK. Jadi itu yang salah satu kriteria terpenting, untuk bisa bilang saya adalah SMK sekolah vokasi, yang baik adalah kualitas praktek kerja industri-nya seperti apa. Dan kalau kualitas itu tinggi, dan bukan saja abal-abal, itu akan menciptakan suatu reputasi di dunia industri yang sangat baik. Banyak sekali sekarang, karena format praktek kerjanya itu tidak diurus oleh SMK-nya, industri-nya merasa terbeban, jadi itu merasa kayak ini mengganggu, ada anak-anak kerja di dalam industri saya, tapi mereka tidak menambah value daripada pekerjaan saya atau industri saya. Nah ini yang harus diubah. Karena itulah masa mereka, anak-anak itu, diobservasi secara dekat oleh mitra industri tersebut. Itu adalah tes ultimate mereka. Jadinya SMK ini harus mempersiapkan itu anak-anak, sehingga pada saat dia melakukan praktek kerja, dia kinerjanya sangat baik, dan terutama itu bukan hanya pengetahuannya mengenai pekerjaannya, tapi disiplin kerja, karakter dia, kemampuan dia mendengar instruksi, kemampuan dia datang tepat waktu, disiplin. Jadi, terutama soft skill-soft skill, cara komunikasi yang baik, disiplin yang kuat, dan juga pengetahuan mengenai sektor tersebut. Tapi menurut saya ini salah satu hal yang alasan kenapa banyak industri suka malas melakukan pernikahan ini, karena pada saat arahnya datang kepada industri dia, bukan cuma kinerjanya, tapi attitude atau mindsetnya tidak. Profesional. Oke. Oke. Jadi artinya, kompetensi yang harus ditanamkan dalam mana SMK itu tidak hanya hard skill, soft skill, tapi harus dibungkus dengan attitude tadi itu ya Mas Menteri. Hard skill, soft skill, dan attitude, dan karakter kesiapan pekerja. Nah, ini memang Ibu dan Bapak, Kepala Sekolah SMK, prakrin ini harus menjadi perhatian yang harus kita terus tingkatkan ya, sehingga kualitasnya akan lebih baik, dan kita siapkan sebelum prakrin, anak-anak itu ya memang sudah, dengan kurikulum yang sudah dinikahkan tadi. Baik, Mas Menteri, masih ada satu, dua pertanyaan mungkin kalau masih ada waktu ini Mas Menteri. Ini kita lebih melihat bagaimana future-nya ya, kita melihat bagaimana visi, dan kita ingin melihat seperti apa yang kita ingin lihat di lima tahun ke depan. Pendidikan vokasi Indonesia akan seperti apa ketika tadi yang disampaikan Mas Menteri tadi itu somehow sudah kita lakukan again and again. Bagaimana Mas Menteri melihat satu optimisme harapan lima tahun ke depan ini Mas Menteri? Salah satu harapan saya adalah kalau kita bisa sukses, meningkatkan kualitas SMK di Indonesia, ini adalah beban terbesar kepada kepala sekolah-kepala sekolah yang ada di sesi ini mendengarkan. Saya harapannya melihat bahwa dalam lima tahun ke depan ini, anak-anak SMP akan berlomba-lomba untuk bisa masuk SMK-SMK terbaik. Bukan hanya sekarang semuanya kepingin masuk SMA negeri yang terbaik. Kita ingin, saya ingin melihat lima tahun dari sekarang banyak kepala sekolah yang bilang minta maaf sama banyak orang tua, karena kita cuma punya beberapa space aja. Saya ingin melihat itu, bahwa para antre anak-anak SMP terbaik itu antrean untuk bisa masuk SMK-SMK terbaik. Itu saya bermimpi, itu bisa terdiri. Saya bermimpi juga pada saat anak-anak SMK yang terbaik bisa mendapatkan program-program terakselerasi, sehingga dalam waktu yang jauh lebih pendek dia bisa juga mendapatkan D2 ataupun diploma ataupun dengan cara yang terekselerasi bisa mendapatkan D4. Jadi dia mendapat benefit daripada pengalaman dia di SMK maupun praktek kerja dia untuk juga maju ke jenjang yang berikutnya. Jadi dia mendapatkan courting, masuk ikan, dapat akselerasi, dia bisa gitu. Itu harapan saya untuk menguatkan value proposition daripada SMK. Jadinya, SMK itu ada benefit bukan hanya pelatihan vokasi, tapi juga dia bisa mendapatkan degree jenjang berikutnya beserta kerjasama dengan politeknik ataupun fakultas vokasi lainnya, sehingga dia bisa mendapatkan accelerated fast track degree itu. Saya juga bermimpi bahwa sekolah-sekolah SMK dan politeknik kita di Indonesia itu setara dengan yang terbaik di dunia. Setara dengan yang terbaik di Eropa, di Jermani, di Jerman, di Australia, dan lain-lain. Karena menurut saya harapan kita ini tidak akan bisa tercapai kecuali kepala sekolahnya siap dan berani mengambil resiko, siap dan berani melakukan perubahan, dan siap dan berani mencari jodoh-jodoh ini, secara agresif mencari jodoh-jodoh ini. Saya rasa visi ini tidak bisa tercapai kalau kepala sekolah tidak menjadi strikernya. Strikernya itu ya, kepala sekolah-kepala sekolah ini. Jadinya harapan kami adalah ini bisa terlaksana dan ini harapannya ini menjadi suatu turning point ya Mas Wikan. Turning point bagi industri, pendidikan, bukan industri, tapi buat sektor pendidikan fokasi kita yang selama ini potensinya jauh lebih besar daripada pencapaiannya saat ini. Oke. Ya, menarik sekali Mas Menteri, Ibu dan Bapak. Itu tadi harapan Mas Menteri, tapi saya mungkin masih melihatnya itu sebagai visi besar seorang Mas Menteri, Mas Nadiem ya. Harapan itu akan menjadi tantangan buat kita semua Ibu dan Bapak dan Ibu dan Bapak adalah striker. Kalau perlu total football, kadang-kadang bisa jadi back kemudian langsung ke depan menjadi striker dan menciptakan goal itu ya Mas Menteri ya. Menarik sekali. Ibu dan Bapak, mungkin Mas Menteri ada hal yang mau disampaikan lagi Mas Menteri? Saya rasa itu saja. Cuma ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Wikan sama terima kasih kepada kepala sekolah-kepala sekolah yang sudah mengikuti acara ini. Mari kita semangat meningkatkan potensi sekolah SMK senasional Indonesia. Terima kasih. wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon teputangan untuk Mas Menteri dan kita semua. Dan insya Allah ini akan menjadi doa yang akan terwujud cepat, cepat, cepat dan akan menjadi kekuatan untuk Indonesia. Terima kasih Mas Menteri. Dan mungkin sedikit kami laporkan Mas Menteri sekitar dua minggu yang lalu kita sudah pernah merilis gerakan pernikahan massal untuk perguruan tinggi vokasi dan dalam dua minggu ini Mas Menteri ada sekitar 200 proposal Mas Menteri yang sudah masuk dari prodi-prodi di perguruan tinggi vokasi. Artinya apa? Prodi-prodi itu minimal sudah punya calon pacar atau sudah punya pacar atau malah dia sudah menikah. Dan itu yang tidak didaftarkan ke program kita. Artinya respon industri Alhamdulillah Mas Menteri cukup positif. Insya Allah SMK akan lebih positif lagi nanti setelah mungkin mendengarkan Mas Menteri menyampaikan visi dan arahannya. Terima kasih Mas Mas Menteri dan begini kita doakan semoga kita semua sehat dan khususnya Mas Menteri juga selalu dalam keadaan sehat dan terus menginspirasi. Terima kasih untuk waktu saya kembalikan kepada pembacara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cincin belian untuk kekasih cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.